Pemirsa warga desa Cipanas Dusun Pangaroan Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menanam berbagai jenis tanaman sayur-mayur di saluran irigasi. Tujuannya yakni selain mempertahankan kelestarian alam, juga mempertahankan fungsi saluran irigasi untuk pengairan warga kampung. Warga desa Cipanas Dusun Pangaroan Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat menanam berbagai jenis tanaman sayur-mayur di saluran irigasi. Tujuannya yakni selain mempertahankan kelestarian alam, juga mempertahankan fungsi saluran irigasi untuk pengairan warga kampung. Menurut Ketua Karang Taruna Dusun Pangaroan UTEP Hidayat, tujuan penanaman sayuran di atas saluran irigasi, selain untuk mengisi kegiatan anak karang taruna di daerahnya, juga membantu ketahanan pangan, khususnya bagi warga sekitar, umumnya bagi warga yang membutuhkan. Kebetulan dari ide awal kami mendirikan penanaman atas saluran itu awalnya dari kegiatan Karang Taruna yang digagas salah satu sponsor. Dikarenakan adanya di saat pandemi ini, Karang Taruna mengadakan ini supaya untuk mensenjahterakan kegiatan-kegiatan yang positif. Soalnya dari kelihatan dari beberapa tahun kebelakang, Karang Taruna tidak ada kegiatan sama sekali, dan di masa pandemi ini saya mengisi ruang waktu untuk melakukan kegiatan seperti ini. Anggota Karang Taruna tersebut memanfaatkan polybag untuk menanam sayuran. Beragam tanaman sayuran yang ditanam merupakan tanaman yang sebagian besar sangat diperlukan dalam kegiatan sehari-hari. Kegiatan menanam sayuran dengan memanfaatkan lahan di atas irigasi ini mendapatkan respon positif dari warga. Uteb berharap kegiatan menanam beragam jenis sayuran ini bisa diikuti dan dilakukan seluruh warga desa karena sangat bermanfaat.